Di rumah milik Hera di Gang Aduma, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Gerunggang Pangkal Pinang inilah proses pengolahan jeruk kunci dilakukan. Buah jeruk kunci yang didapat dari petani, terlebih dulu dipotong menjadi dua bagian, selanjutnya buah jeruk kunci diperas secara manual menggunakan tangan. Berikutnya sari jeruk kunci hasil perahan pun ditakar sesuai ukuran, lalu dimasukkan ke dalam air yang lebih dulu dihangatkan, dan sudah diisi gula pasir ke dalamnya lalu aduk hingga merata. Usai dimasak dan dibiarkan hingga tak lagi hangat, sirup jeruk kunci pun siap dikemas. Usaha yang sudah ditepuni Hera sejak tahun 2012 ini, kini sudah memperkerjakan sedikitnya empat orang karyawan, yang merupakan ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya. Dari usaha UMKM ini, pundi-pundi rupiah pun berhasil didapatnya. Karena terinspirasi, di Bangka ini banyak sekali pohon jeruk ya, jeruk kunci, terus harganya juga relatif murah, terus mudah didapat di mana-mana ada gitu saya lihat. Bahkan kita sendiri bisa menanamnya gitu Pak. Sehari bisa, kalau udah keliling habis itu kan kita bisa dapat satu juta lebih ya, kalau seandainya hari itu langsung buah 180 botol ya, tapi sebulan rata-rata hampir 20 juta lebih. Karena kalau lagi rame bisa sampai 24 juta, sesepi-sepinya ya 15 juta masuk emas. Usaha UMKM Hera mendapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, yang ikut membantu mempromosikan agar produk UMKM bisa dipasarkan ke tingkat nasional hingga internasional. Sebenarnya kami selaku pembina secara terus menerus untuk melakukan pembinaan, terutama UMKM yang menjadi kewenangan kami, yaitu UMKM dalam Ketambu Ritansiut, dan kami juga membina UMKM yang ada di Kabupaten Kota, yang menunjukkan bahwa UMKM selaku pembina daripada Kabupaten Kota. Dan banyak hal yang kami perbuat untuk pembinaan WKM-UKM, pertama mungkin dari remasannya, terhadap promosinya, terhadap pemasarannya, terhadap kehalalan mungkin, PIRT-nya, terhadap nilai gizinya juga, sehingga kita terakhir mungkin akan menjual daripada produk-produk UMKM, bukan hanya lokal, nasional, tetapi juga ke internasional. Hingga kini minuman yang diberi nama Mirando Sirup Jeruk Kunci ini, mampu memproduksi hingga 180 botol perharinya, yang dipasarkan di sejumlah daerah di Bangka Belitung, bahkan ke beberapa provinsi lain di Indonesia. Selain harganya terjangkau, di mana hanya Rp15.000 per botol untuk biangnya, minuman ini berhasil mengusir berbagai penyakit, seperti panas dalam, batuk pilek, radang tenggorokan, dan diet alami. Selain itu, minuman ini pun sangat pas untuk dijadikan buah tangan atau oleh-oleh jika Anda usai berkunjung ke Bangka Belitung dalam rangka dinas atau untuk menikmati keindahan wisata alamnya. Dari Bangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.